Halo, berjumpa lagi dengan saya, Zen di channel Happy Family Edisi kali ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya menghadapi hutang yang besar Supaya Anda tidak stress, Anda tidak depresi Kenapa saya bercerita seperti ini? Kenapa saya mengambil topik tentang hutang? Karena saya pernah mengalami hutang yang menurut saya besar Waktu itu, 2017, usaha saya bangkrut, bisnis saya hancur Sehingga saya punya hutang 210 juta lebih, dan itu menurut saya besar Meskipun, mungkin menurut orang lain, kecil Karena masih banyak orang yang mempunyai hutang lebih besar daripada saya Tapi waktu itu sangat besar menurut saya Karena waktu itu, aset saya meskipun saya jual Tidak mencukupi untuk membayar hutang Paling aset saya waktu itu 50 juta saja Makanya saya ingin sekali bercerita Berbagi pengalaman Yang bermanfaat Bagaimana cara saya menghadapinya Dengan tenang dan santai Walaupun waktu itu Karena hutang saya besar Orang-orang di sekitar saya Ngomong yang enggak-enggak Teman-teman saya pada menjauh Bahkan saudara-saudara saya pun menjauh Pokoknya lah serba salah Tetapi saya tidak peduli Saya tidak peduli mereka ngomong apa Yang penting saya enggak berbuat salah Mungkin Anda yang pernah mengalami terdilut hutang Sama yang seperti saya rasakan Teman-teman jauh Saudara-saudara menjadi tidak biasa dan menjauh Tetapi apa yang saya lakukan waktu itu Saya tidak peduli terhadap mereka Saya tidak mendengarkan orang lain ngomong apa Saya fokus terhadap diri saya dan keluarga saya Jadi Anda jika ada masalah tentang hutang Anda punya hutang yang besar Jangan pernah Anda mendengar omongan orang lain Karena jika Anda mendengarkan omongan orang lain Anda akan stres Dan saya pasrah terhadap Tuhan Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Saya yakin bahwa semua ini adalah ketentuan darinya Jadi Anda harus yakin kepada Tuhan Anda Bahwa semua apapun yang terjadi Termasuk hutang yang besar Itu adalah ketentuannya Dan saya sadar bahwa semua ini adalah kebodohan saya Anda pun harus begitu Jika hutang besar melilit Anda Maka Anda harus yakin bahwa Ini semua jalan dari Allah dan kebodohan Anda Dengan begitu Anda akan tenang Emang sih emang berat untuk merasakan seperti itu Tetapi Anda harus melatihnya Satu hari gak bisa Dua hari, tiga hari Insya Allah Anda bisa Dan selanjutnya Tanamkan dalam hati Anda Niat ikat yang kuat Bahwa Anda akan membayar hutang Anda Dengan begitu Anda akan diberikan jalan keluar Kalau Anda tidak punya etikat Tidak punya niat Bagaimana Anda mendapatkan jalan Untuk mendapatkan uang Untuk membayar hutang Anda Makanya Anda harus punya niat Jangan sampai Anda tidak punya niat Untuk membayarnya Dan Anda harus berkomunikasi baik Dengan orang yang punya hutang terhadap Anda Jangan Anda lari Jangan Anda ganti nomor handphone Karena dengan begitu Anda akan menciptakan masalah baru Anda harus menghadapinya dengan tenang Kalau perlu Samperin ke rumahnya Anda minta maaf Ceritakan apa yang terjadi Karena waktu itu Saya juga melakukan seperti itu Sebagian saya samperin ke rumahnya yang sempat Dan kalau mereka telpon Saya angkat Ngomong apa adanya Mereka marah-marah Saya derima Karena saya memang bersalah Tidak sedikit diantara mereka yang marah Tetapi saya akan tetap hadapi Kalau dia marah Saya ngomong Yang ramah Kalau orang yang punya hutang marah terhadap Anda Maka hadapilah dengan ramah Setelah itu Anda tetaplah berusaha Bagaimana caranya mendapatkan uang Untuk membayar hutang Setelah Anda sudah pasrah kepada Allah Anda pasrah kepada Tuhan Anda Dengan keyakinan Anda akan pasti Diberikan jalan ke luar Jangan cuma ada niat Dan Anda tidak mendengarkan orang lain Tetapi Anda juga harus berusaha Bagaimana mendapatkan uang Untuk membayar hutang Kalau cuma ada niat Anda cuma berkomunikasi baik Dengan orang yang punya hutang Tetapi tidak ada usaha Bercuma Semuanya butuh usaha Bagaimana caranya Untuk berusaha itu Dengan ketenangan Anda Dengan kejernihan otak Anda Dengan Anda tidak panik Anda bisa Melakukan kembali Merintis kembali Usaha Anda bisa berpikir tenang Bagaimana caranya Mendapatkan uang Makanya saya bilang Jangan pernah panik Jangan pernah stres Jangan depresi seberapa banyak pun hutang Anda Semua pasti ada solusinya Sama seperti saya waktu itu Emang saya bingung Tapi saya akan tetap tenang Semua saya kembalikan kepada Allah Anda harus juga begitu Kembalikan semuanya kepada Tuhan Anda Tenangkan hati Anda Lalu Anda melangkah Bagaimana cara Membayarnya Oke teman-teman Terima kasih Semoga video ini membantu Anda Mengeluarkan masalah Anda Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Nyalakan tombol loncengnya Terima kasih